Halo Sobat Epos, kembali lagi di channel Warstu Media Kali ini saya akan membahas tentang piutang Piutang ini hutang, customer kita ya, berhutang ke kita Atau ke Sobat Epos sendiri Bagaimana cara mengetahui piutangnya semua pelanggan Dan bagaimana cara membayar piutang tersebut Oke, kita langsung bahas ya Untuk yang awam, biasanya hutangnya itu Cara mulai selesai kita edit Lalu kita tunaikan disini Kita pindah gitu Ini cara yang salah sebenarnya Cara yang betul itu Kita tutup Masuk ke modul penjualan Lalu disini ada Bayar piutang Ada daftar pembayaran Untuk data Pembayarannya yang sudah lunas Ada catatan notanya disini nanti Kalau sudah lunas Lalu ada status lunas BG atau cek Ini jika Pembayarannya melalui cek atau giro Untuk melihat semua data pelanggan yang hutang ke kita Yang belum dibayar itu ada di laporan Modul laporan ini Lalu masuk di laporan piutang Tepatnya ada pada hutang piutang Laporan piutang Lalu masuk ke laporan piutang Nah disini kita sesuaikan dengan tanggal hari ini saja Karena kita mau cek pada hari ini Lalu kita pilih laporan piutang beredar Sampai warna biru seperti ini Lalu klik preview Oke ini ada beberapa customer saya yang berhutang ya Yaitu pelangganya bernama umum atau cash Ini yang saya tidak tercatat namanya Disini ada jaya makmur Ini pada hari ini tadi ya Tanggal 20 Desember 2022 Dengan sisa kreditnya yaitu Rp190.000 Dan ini ada pelanggan saya juga Jaka Nilai kreditnya Rp240.000 Sisa kreditnya Rp240.000 Nanti jika ada pembayaran setengah Misalkan bayar Rp100.000 Nanti ada sisa kreditnya disini Oke ini kita close saja Kita masuk lagi ke penjualan Daftar pembayaran ya Pada modul bayar piutang ini Jika sudah masuk seperti ini Kata kunci ini untuk filter Mencari pelunasan yang sudah selesai Jika sudah masuk nomor transaksi disini Maka sudah selesai Artinya pelanggan tersebut Sudah tidak punya hutang lagi Atau kewajiban Yang harus dibayarkan ke toko Kita klik tambah Untuk melakukan transaksinya Kita pilih pelanggannya Tadi ada Jaka dan Jaya Makmur ya Kita pilih Jaya Makmur dahulu Nah nanti disini ada beberapa Yang namanya transaksi kredit Yang belum dibayarkan ya Jika tadi kita klik umum Maka tampilannya akan banyak Nah seperti ini Lalu untuk cara bayarnya Kita bisa pilih tentukan Sesuai nota pembayaran tersebut Misalkan bayarnya Nomor transaksi 003 ini Maka kita bisa isi di Jumlah bayar sebelahnya Sesuai dengan field kolomnya Disini bisa bayar 3000 Nanti dia pembayarannya Totalnya 3000 Bisa bayar langsung lunas Dengan nomor per transaksi ya Kita tinggal klik disini Ini langsung lunas Ini untuk per transaksi Bisa juga Dengan kolom bayar Disini ada bayar semua Jadi kita gak perlu klik Icon warna kuning itu Kita klik bayar semua Ini udah otomatis bayar semua Ada lagi Ada sesuai bayar nominal Misalkan bayarnya 50 ribu ya Kita proses Nah penghitungan 50 ribu Itu pelunasannya Sesuai dengan nomor transaksi di awal Maka dia pelunasannya Akan ada sisa 41 ribu disini Karena dikurang ini dulu Dibayar ini dulu Lalu dibayar ini Sisanya kesini Terakhirnya itu Maka ada beberapa kekurangannya Disini Lalu untuk bayarnya Kalau sudah selesai seperti ini Ya dia bayar 50 ribu Untuk si umumnya ini Kode akunnya kita pilih Kode akun ini Bayarnya mereka masuk ke akun kita Akun kita itu ada akun kas kecil Ini buat uang tunai biasanya Ada bank BCA Mandiri Dan BNI Atau Bisa buat bank lainnya nantinya Dimasukkan ke bank BCA Mungkin dia transfer ya Cara bayarnya tunai Yang dimasukkan tunai ini Langsung transfer ya Langsung jadi tunai Kalau bayar pakai cek atau BG Kalian bisa tentukan juga Disini tunai dulu Kita contohkan Tanggalnya sekarang Lalu kita klik simpan Nah ini saya trial Jadi di close aja Gak masalah Oke ini sudah tersimpan Nah disini kita bisa cetak Untuk bukti Pembayaran piutang ini ya Buat si pelanggannya Nah ini hasilnya Kita close Kita bisa cek lagi di laporan Laporan piutang Aporan piutang beredar Kita preview Nah disini Umum cash itu 77.000 Kita bayar 50.000 Maka kekurangannya 35.950.000 Oke next Kita Di edit pembayaran piutang ini Kita close Kita tutup Jika sudah disimpan Maka pada daftar pembayaran piutang Ya ada di penjualan Daftar pembayaran Nah ini sudah ada Transaksi riwayatnya Yang sudah jadi nota Biasanya Sudah bayar Ini umum Atau cash Bayarnya totalnya 50.000 Disini Status transfer ini Untuk apa sih Nah Bagi Sobat e-post Yang Transfernya Bayar hutangnya Secara tunai Maka Tidak butuh Yang namanya Status transfer Berbeda dengan Pembayaran cek Atau Giro Itu harus dibutuhkan Status transfernya Karena dia Cairnya itu Biasanya Seminggu ya Atau lebih Baru bisa cair Kita klik tambah Buat transaksi Giro Misalkan Kita pilih Pelanggannya Yaitu Caya Makmur Misalkan Nah disini Mereka Bayar full Dapat potongan Atau tidak Ini bisa diisi potongan Misalkan Dipotong 40.000 Nah maka Disini Totalnya Mereka wajib bayarnya Hanya 150.000 Seperti itu Kalau kita hapus Dia auto Berganti juga Kode akunnya Kita pilih Misalkan Bank mandiri Dengan cara Bayarnya Melalui cek Atau Giro Nomor Cek Atau Gironya Kita ubah Lagi Mandiri Nomor Gironya Bisa diisi Disini Atau Nomor Referensi Disini Saya kosongkan Untuk Contohnya Saja Maka kita klik simpan Disini Close Oke Kita tutup Nah disini Sudah selesai 162 Masih kosong Maka kalau kita cek Di laporan Pihutang Beredar Ya Di laporan Laporan Pihutang Laporan Pihutang Beredar Jaya makmur Jaya makmur Masih ada Sisa kreditnya Karena apa Karena kita Belum Meng-acc Ibaratnya Kita A-acc Udah Diterima Nih Gitu Udah Cair Gitu Itu Kita Perlu Butuhkan Yaitu Ada Di penjualan Disini Kan Bayar Pihutang Disini Ada Status Lunas PG Atau Cek Yang Nantinya Agar Bisa Menceklis Status Transfer Ini Kita Ke Status Lunas PG Dan Cek Pelanggan Kita Cari Jaya Makmur Status Lunas Kapan Tanggal Terus Lunas Hari Ini Juga Kita Klik Status Lunas Cek Lalu Kita Simpan Data Berhasil Disimpan Pada Daftar Pembayaran Kita Refresh Dia Nggak Ada Juga Satu 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 Maka Kita Ubah Maaf Maka Kita Cek Kelaporan Pihutang Beredar Disini Kita Preview Maka Sudah Tidak Ada Ya Cahaya Makmur Ini Sudah Lunas Karena Tadi Kita Sudah Cek Status Lunas Maka Sudah Cair Pihutang Itu Sudah Lunas Untuk Tutorial Sampai Sini Saja Jika Ada Pertanyaan Kalian Bisa Ajukan Di Kolom Komentar Atau Bisa Ubungi Whatsapp Kami Atau Nomor Telepon Kami Ada Di Deskripsi Di Bawah Lalu Jika Masih Bingung Bagaimana Cara Melakukan Penjualan Bisa Klik Di Iker Atas Sebelum Itu Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribenya Untuk Membantu Channel Kami Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Loncengnya Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Kami Sekian Terima Makasih